Kita udah belajar banyak tentang kelas, ada info tambahan kalau kita bisa mewarisi kelas. Nah, maksudnya mewarisi kelas ini, jadi nanti kita mau struktur dasar, metode, dan juga properti-properti dari kelas ini bisa kita offer ke kelas yang lainnya. Nah, terus ngapain kita bikin kelas baru kalau udah ada kelas sebelumnya? Nah, gunanya nanti, jadi di kelas berikutnya ini, kita mau bisa ngambil nilai-nilai dari orang tuanya atau sebelumnya, tapi kita tetap bisa buat fungsi-fungsi baru. Nah, jadi kalau teman-teman bayangin robot ini, kita punya fungsi dasarnya, yaitu dia bisa bersuara dan dia punya berat. Nah, tapi kalau kita punya robot burung misalnya, robot burung ini nanti dia punya kemampuan baru, yaitu bisa terbang. Tapi tidak semua robot bisa terbang. Nah, jadi itu tadi, anggap kita punya orang tua, orang tua kita mau dong mewarisi nilai-nilai yang baik dari dia, tapi dia mau tidak cukup di situ, tapi harus punya kekuatan yang lebih. Nah, di situ manfaatnya kalau kita punya atau kalau kita mewarisi kelas ke kelas lainnya. Seperti sebelumnya, kita bisa taruh di halaman berikutnya atau kita tumpuk di sini juga boleh. Oke, jadi kalau saya tulis di sini kelas barunya, yaitu robot hewan misalnya. Robot hewan ini, kita tidak menulis seperti kelas biasa, tapi kita menggunakan kata kunci extens di sini. Setelah extens, kita akan menuliskan kelas mana yang ingin kita warisi pada kasus ini, yaitu kelas robotnya. Nah, cukup dengan menulis seperti ini. Kalau saya tes sekarang, membuat satu objek baru, sebelumnya saya akan buat lebih simple, cuma satu robot di sini. Nah, sekarang kita akan bikin satu robot baru, tapi kali ini dia adalah robot hewan. Saya akan kasih dia nama robot hewan, sama dengan new robot underscore hewan. Nah, karena dia mewarisi sifat robot awalnya, maka kita juga butuh suara dan berat. Saya akan kasih suara dan berat di sini, dia hewan ringan cuma 10, tapi bunyinya kali ini adalah huam. Nah, kita pastikan kalau kita melakukan echo di robot hewan, kita ambil suaranya, yaitu get underscore suara, seperti ini. Kalau kita reload, kita bisa melihat suara dari hewannya tadi. Padahal, si kelas robot hewan ini tidak punya properti atau metode apa-apa. Nah, di sini keuntungannya. Jadi, kita bisa ngambil fungsi-fungsi yang ada di orang tuanya, yaitu robot ini. Kita bisa ngambil metode dan propertinya, termasuk konstrukturnya sendiri. Tapi, kita bisa punya fungsi tambahan. Jadi, kalau saya nulis fungsi baru di sini, public function, misalnya get kekuatan namanya. Get kekuatan ini, dia bakal mengeho saya hewan laut bisa berenang. Jadi, dia nge-print text saja. Kita bisa manggil fungsi tambahan ini pada robot hewannya, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Tapi, pada parent-nya, kalau kita mau manggil fungsi get kekuatan ini, kita akan error. Karena, get kekuatan ini punya robot hewannya, tapi bukan parent-nya atau bukan robot-nya. Jadi, metode-metode ada pada parent-nya bisa kita ambil. Tapi, metode dari anak-nya atau child-nya tidak bisa kita gunakan untuk objek dari parent-nya atau si robot aslinya. Nah, itu dia tentang inheritance. Inheritance, istilah ini, saya akan tuliskan inheritance atau bahasa Indonesia-nya adalah pewarisan. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di bagian lainnya.